Sementara itu Badan Permusyawaratan Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar melaporkan Sekretaris Desa ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat karena dinilai cacat aturan dalam menduduki jabatan Sekretaris. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Katumbangan Lemo, Muhammad Rusli bersama dua orang aparat desa mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulbar untuk membuat aduan terhadap Sekretaris Desa berinisial HM. Diketahui Oknum Sekretaris Desa telah menduduki jabatan Sekretaris sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini tanpa melalui penjaringan dan penyaringan. Bahkan pengangkatan Sekdes tidak diketahui oleh Ketua BPD Katumbangan. Selain itu HM juga menjabat sebagai Kepala Urusan Kawur Desa dan Pendamping Desa. Dalam laporannya Ketua BPD Katumbangan Lemo, Muhammad Rusli menyampaikan agar dapat memberhentikan Sekretaris Desanya dan meminta dilakukan penjaringan kembali sesuai dengan prosedur yang ada. Tuntutan untuk memberhentikan Sekdes yang bukan terjaringnya karena tidak dijaring sebelumnya agar Sekdes ini diberhentikan untuk kemudian diadakan penjaringan kembali HM. Tidak prosedural, karena dia sempat mengundurkan diri di tahun 2018, pergi selama 9 bulan, tiba-tiba masuk kembali di April 2019, langsung menduduki posisi Sekdes tanpa ada proses. Sementara itu asisten penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Yulina, aduan badan permusyawaratan Desa Katumbangan Lemo, akan segera ditindaklanjuti oleh pihatnya. Mereka datang untuk mengadukan terkait pemasalahan yang ada di desanya, terkait dengan pengangkatan Sekretaris Desa Katumbangan Lemo yang diduga tidak sesuai dengan prosedur. Terkait dengan pengangkatannya di mana Sekretaris Desa ini sebelumnya telah mengundurkan diri di tahun 2018, sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai kawar pemerintahan. Namun, setelah selesai masa jabatannya di penamping desa, yang bersebutkan kembali menjadi perangkat desa, mengisi jabatan Sekretaris Desa tanpa melalui penjaringan dan penyaringan. Diketahui dalam aturannya Sekretaris Desa tidak boleh merangkap dua jabatan sekaligus. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.